tidak semua yang buruk harus kita dengar kita harus pilih yang buruk kita harus pilih tidak semua yang buruk harus kita tidak semua yang marah harus kita kerjakan karena kita marah tapi gak semua ini harus kita kerjain bener ya saudara kita review sebentar marah ini bahasa grief nya artinya sesuatu yang bertahap dan akhirnya menetap ada step step nya jadi ini sebagai review marah itu bisa membawa kejahatan bener ya sebagainya anger heavy danger kuotnya bagi sini di dalam anger ini di dalam danger ada anger lanjut sumber kemarahan kita keluarga nomor 1 top list nya keluarga kata ini bapak dapat hikmat dari mana top list nya nomor 1 keluarga orang yang didaksan sesuatu yang negatif tidak sabar abusif iri hati dan cemburu sumber-sumber kemarahan kita lanjut ya cepet-cepet aja yang ke apa angsel 14 dan 17 siapa lekas naik darah berlaku bodoh tetapi orang yang bijaksana apa dikatakan bersabar berlaku jadi orang yang bijaksana bersabar naik darah bodoh bijaksana sabar lekas naik darah bodoh kalau kita gak mau dibilang orang bodoh jangan cepet lekas naik darah gitu ya oke lanjutnya marah Tuhan Yesus itu tidak sama dengan marahnya kita Yesus pernah marah ya di dalam Alkitab ya bener ya dia marah kepada siapa kepada para imam yang ada di dibokar balik tuh meja-meja penukar koin dan sebagainya penjual-penjual burung merpati gitu dibokar balik tuh kenapa karena dibikin salam penyambung ya marahnya Tuhan Yesus tidak sama dengan marahnya kita kenapa karena marah Tuhan Yesus itu sin les Tuhan Yesus itu kalau marah gak berdosa tapi kalau kita kalau marah berdosa bahkan ada yang lebih panah lagi tadinya kita gak kenapa-napa gara-gara orang lain kenapa-napa bikin jahat sama kita eh tapi kita gak kitanya malah jadi berdosa ke gara-gara itu pernah ketemu problem seperti itu malah kita yang kesannya tuh kayaknya lebih jahat di mata Tuhan ya orang lain ngomongin kita macam-macam kita bales bentuk kita bales berkali-kali lipat kita jadi jauh lebih dosa daripada orang yang yang pertama kali bikin gara-gara dalam hidup kita ya marahnya Tuhan Yesus tidak sama dengan marah kita karena marahnya Tuhan Yesus itu sendiri luas tidak berdosa kalau waktu itu Tuhan Yesus berdosa waktu pas dia marah-marah waktu pas dia marah itu well kita oke oke untuk marah-marah tapi dia tuh tidak berdosa ya lanjutin ya pak great ini session kedua pas so great bilang itu marah dalam pilihan kita bisa milih gak sih bisa milih marah atau gak sih bisa gak sih bisa ya kalau ada satu pilihan kita bisa marah kita bisa tidak marah itu kan sebenernya kita bisa milih bener ya respetmennya bener gak sih kalau gak buru-buru komplain ke pak great saya gak bisa loh milih pokoknya kalau saya marah saya marah aja saya gak bisa milih atau siapa sih marah itu pilihan marah itu bisa dipilih bener ya ya kan kalau lagi kita kondisinya marah banget gitu kan tiba-tiba udah lu gak usah marah ada 5.000 dollar nih buat lu lu jalan-jalan sama marah gak? bisa gak pilih? oh iya ini aja 5.000 dollar nanti jalan-jalannya apa marahnya kan belakangnya kita urus belakang bisa gak gitu? bisa kan bener ya jadi marah itu adalah pilihan marah bisa dikendalikan bener gak? marah bisa dikurangin tensionnya bener gak? bisa gak? ya kan bisa gak kita kurangin tensionnya? marah gitu marah itu bukan karena temperament kalau alasannya oh emang temperamentnya aku begini itu bukan alasan ya marah bukan bawaan dari lahir walaupun saya percaya bahwa kalau bapaknya pemarah anaknya pasti pemarah tapi itu tidak bisa menjadikan alasan bahwa ini memang aku gitu ada hal yang kita bisa nubah bener ya? kalau kita sampai tua sampai mati kita bilang bawaan dari lahir ini marah-marah gitu gua ini udah salah kita definitely salah kita gitu ya marah bukan karena suku daerah suku daerah yang panas ada salah kita tapi bukan bapak bilang bagus gitu kan kalau orang apa orang 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 madura itu kerisnya ditaruh di depan bener ya? kalau marah keliatan langsung orang jawa kalem kerisnya ditaruh di? belakang macam-macam gitu ya gitu ya sama aja mau dari mana aja semua ngalamin kok ini Pak Greg mengilustrasikan sesuatu yang bagus dengan Yunus ini Yunus ini marah karena tempat dia berteduh gitu kan pohon jarak gitu gitu kan tiba-tiba kering Tuhan bikin kering lah yuk mati tempat dia berteduh dia marah banget gitu lalu Yunus 4 ayat 4 ini bilang ini lah ya kan engkau marah kepada pohon jarak itu kamu gak nanu kamu gak nyirah bener ya? ada yang inget? iya kalo gak saya bener kamu di Pak Greg bisa review tiga 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 nya ada kamu gak nanu kamu gak nyirah tiap hari gak dipupuk pohon jarak itu dan sekarang kamu marah gak? pohon jarak ini gitu kamu gak nanu bener deh kamu marah yang tidak jelas gak jelas sasarannya marah gara-gara apa gak tau gitu dan tidak jelas tindakannya apa marahnya kecil tindakannya kadang-kadang bisa uh parah banget gitu dan tidak ada solusinya pokoknya mau marah aja pokoknya mau blow up aja mau keluarin aja pokoknya marah kita-kita mau keluarin aja nah itu gak ada solusinya saya paling males kalo sudah ada orang komplain marah-marah gitu kan sama saya tapi gak tau pertama tidak ada yang mau dirubah yang kedua tidak ada tindakan konkuritnya apa nih yang mau di solve apa yang kedua tuh gak ada solusinya nih gak tau kan habis itu mau ngapain gitu pokoknya mau marah aja pokoknya mau marah aja pokoknya saya paling males kalau kayak gitu mendingan saya tidur bener gak? lah gak ada yang mau diubah gak ada yang mau berubah gak ada solusinya gak ada tindakannya kenapa kita harus usahkan waktu buat ngobrol tapi kalau ada ya gak apa-apa ada solusinya gitu ya ini review aja kasih judulnya dong marah dong gak ada judulnya judulnya cabai kurang pedes gitu ya misalnya gitu kan yang disalahin siapa yaudah sekitar cabai cabai dan sekitarnya gitu kan belinya dimana cabainya begitu kayak gitu aja gitu jangan sampai bawa ke laci lemari lah jangan sampai bawa kekerjaan pokoknya kasih judulnya bener ya pak greg bilang gitu bener minggu lalu kita semua ketawa tuh contoh-contoh case yang yang pak greg apa sampaikan bener ya kasih judulnya kalau marah kasih judulnya kalau gak ada judulnya kita bingung ya kalau saya punya apa ya ibaratnya begini tuh ada temanya gitu kita mau masuk kuliah tuh ada temanya ada fakultas apa ada jurusannya apa gitu ya kalau gak ada intinya terepot kamu mau kuliah kuliah apa kuliah apa aja pokoknya gitu kan terlalu banyak yang mesti di beresin terlalu banyak yang mesti di discuss terlalu banyak yang mesti di apa terlalu banyak gitu jadi kalau marah ada judulnya nah ini perlu dipelajari sama semua orang musti ada judulnya anak-anak mesti belajar kalau anak-anak juga bisa marah loh gitu kan ada judulnya dong kalau marah itu marahnya gara-gara apa gitu kan anak-anak muda juga mesti belajar kasih judul orang tua juga sama musti kasih judul gitu ya itu kan yang lalu sekarang di sesion ketiga ini sudah siap lanjutin amin beberapa menit saya punya slide banyak banget cepet jadi saya confidence kalau tiba-tiba bapak kasih tugas lagi wan, lanjutin wan marah sesion 4 dan 5 bapak upgrade sesion 4 saya sesion 5 saya masih punya bahan banyak menurut saya gitu ya oke marah sesion 3 saya harap sih gak banyak-banyak karena jemaat disini saya berharap belajar maksudnya cepet gitu kan ada ada satu orang bilang sama saya gini wan di gereja gue ya wan apa perpuluhan terus yang diajari saya bilang berarti itu kan gue ucap aku pengen duit banget gitu saya bilang enggak karena mungkin jemaatnya kadang ngerti-ngerti soal perpuluhan karena udah diajari terus gak ngerti-ngerti yaudah pelajarnya itu-itu terus maksudnya saya bilang oh gitu ya wan iya kamu gak pernah pikir dari sisi gue balas sinar kamu gak pikir dari sisi seorang pengkotbah gitu kepengen setiap jemaatnya naik level gitu ya jadi sekarang marah sesion 3 ini saya berharap 3 sesion ini cukup lama kenapa 3 kali ya itu tadi saya seks sampe bingung kenapa 3 kali ya kenapa ya 3 kali ya kan panjang loh bahas soal marah 3 kali tapi mungkin itu yang kita perlindungi saat ini ya kenapa kita mesti belajar soal marah karena belum ada calungnya ada calung yang bisa bikin kita sehat ada calung yang bisa bikin kita lebih bertenaga belum dikasih calung gak bisa mengangkat orang sudah dikasih calung bisa mengangkat orang kalau marah belum ada kalau sudah ada mungkin boleh dibeli ke calung gitu ya setiap cuma dikasih soalnya marah-marah gitu ya belum ada calungnya saudara belajar dari firman Tuhan lah sekarang gitu kan terus ya itu intermesol lah gitu ya kan parenting 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 marah kita tadi kan bapak prior kalau top listnya tuh ada di ini paling atas sekelwarga saya mau bahas itu aja orang gak terlalu banyak parenting siapa sih yang gak pernah kesal sama anak semua pernah ya siapa sih yang gak pernah marahin anak semua pernah siapa sih yang gak pernah apa yang selalu anak kita tuh baik-baik aja fine fine aja oke aja semua nurut banget gitu kan ya saya rasa juga gak ada setiap apa orang tua pasti ngalamin ini gitu kan tapi kalau saudara lihat ini ini di dalam psikologi aja tahu bahwa ada bahaya ketika kita membentak anak anak itu lebih bertubuh perkembangan sel otaknya gitu kan setiap kali bentakan kita katanya miliaran sel itu rusak gitu jadi mereka tuh buat sel itu triliunan jadi kalau setiap orang kita bentak itu miliaran-miliaran selnya itu itu terus sampai gitu ya ini tujuh tujuh bahaya membunuh miliaran sel otak anak jadi akhirnya itu jadi lebih susah memahami pelajaran pernah ketemu anak yang makin diomelin makin kita greget makin diomelin anaknya malah makin bodoh di sekolah malah makin dia bisa terima pelajaran karena miliaran sel otaknya anak rusak yang kedua jatuh berdebat cepat berdetak dengan cepat dan membuat kondisi jatuh mudah lelah anak-anak yang jatuh mudah lelah mungkin karena orang tuanya sering marahin sering dibentak yang ketiga mereka jadi pribadi yang emosional yang keempat tingkat kepercayaan anak menurun kenapa? karena tidak bisa mengutarakan isi hati mereka nggak bisa ngomong sama papinya nggak bisa ngomong sama mamini baru mau ngomong udah dibentak kok gitu ya anak jadi depresi dan bingung padahal mereka masih butuh perhatian dan kasih sayang anak jadi pendengar yang buruk susah menuruti nasihat orang tua dan burung yang ketujuh hilang inisiatif anak karena takut salah mereka takut salah akhirnya jadi memilih untuk diam ini bahaya-bahaya kesalahan orang tua adalah ketika orang tua selalu berusaha untuk menyadarkan si anak dengan pemahaman yang dipahami oleh orang tua as simple as that gitu ya kita ini orang tua kita ngerti bahwa itu gak baik tapi masalahnya adalah cara kita adalah cara yang berdasarkan pemahaman yang kita ngerti dan dipahami oleh oleh sisi orang tua bukan dari sisi anak itu kesalahan orang tua artinya apa? orang tua kalau gak punya strategi lain strateginya apa? bagaimana cara mengubah anak kepada sesuatu yang kepada karakter yang kita inginkan sebagai orang tua karena kita tahu kalau dia memiliki karakter itu bagus gitu kan caranya untuk mereka bisa bisa itu apa? marah bener gak? supaya dia ngikutin make sense? nah itu kan pemahaman orang tua itu kan pemahaman yang dipahami oleh orang tua tapi kan si anak gak ngerti pemahamannya apa bener ya? jadi akhirnya kita marahin makin marahin makin marahin itu tujuh bahaya ketika kita memarahi anak bahwa itu terjadi dalam anak kita nah kita makin bingung kenapa anak kita makin kita marahin makin begitu gak ngerti gak ngerti ya gak ngerti karena ngerti orang tua pemahamannya orang tua bukan pemahamannya si anak gitu ya make sense? orang tua sering lupa kalau setiap anak itu hanya mengalami satu kali masa menjadi anak-anak kalimat ini make sense gak? setiap anak-anak cuman mengalami satu kali masa menjadi anak-anak kalau kita marahin seumur hidup dia waktu pas dia periode dia menjadi anak-anak kita marahin seumur hidup mereka waktu pas jadi dia anak-anak kita kehilangan satu kali kesempatan yang mereka cuman punya satu kali kesempatan untuk mereka jadi anak-anak yang teriang jadi anak-anak yang cheerful jadi anak-anak yang merasa bahwa mereka dihargai mereka dikasihi oleh orang tua Kalau kita bentak anak setiap hari, kita marahin karena satu dua hal yang kita rasa bahwa kita merasa bahwa kok gak bisa belajar-belajar sih Kita lupa loh kalau mereka tuh cuma mengalami satu kali masa menjadi anak-anak Anak-anak oke, kenapa karena banderi kita dengan pasangan jauh lebih berat Ikatan kita itu jauh lebih berat kepada pasangan daripada anak-anak Anak-anak oke, kita sama-sama belajar jadi orang tua yang lebih baik Kita semua sama-sama belajar jadi orang yang mengasihi anak kita sambil kita cari hikmat bagaimana supaya anak-anak itu bisa bertumbuh sebagaimana mereka ada Sekarang spouse, misalnya mau jalanin disini aja deh Spouse Nah kalau sampai ini saudara masih bentak-bentak juga Wah ini repot Pernah Pernah ketemu gak orang bilang gini Apa Mau beli rumah Gitu kan Pak ini daerahnya disini pak Lokasinya begini pak Term kondisinya begini pak Gitu kan Udah gitu Bapak ini stage yang Bapak harus lewatin Bapak nanti harus tanda tangan surat kontrak rumahnya Bapak nanti harus beli manerai Kita harus sama-sama kenal taris dan lain sebagainya Gisahkan dan lain sebagainya gitu kan Udah nyampe, udah sampe gitu kan Rumahnya Dia nyesel sama rumahnya Berapa banyak stage yang sudah dia lewatin loh Dan dia okein semua Ya Dan akhirnya begitu sampe, begitu ngeliat rumahnya keadaannya Ya gak bagus Itu yang terjadi sebenernya sama Spouse Waktu pas pacaran kita izinkan dia mendekat Ada yang dicodohin gak disini? Hah? Gak ada ya? Gak ada Ada Pak Perry itu katanya bukan lewat proses perjodohan Tapi lewat proses Marketing Jadi bukan jodoh gitu Bukan pejodohan pak Bukan Itu namanya proses marketing Sehingga bisa ketemu sama isinya kali gitu ya Oke Saudara-saudara Kita izinkan dia mendekat Atas izin kita Bener gak sih? Woi? Halo? Halo? Gitu kan? Yang kedua Kita yang milih dia untuk jadi pacar kita Kita yang milih dia untuk jadi pacar kita Makannya lewat Gitu gak? Makannya lewat Iyih Soalnya selesai enok ya bisa lama-lama di restoran Gitu kan? Wuuu Pacaran jadi rasanya bisa panjang Bisa lama Gitu kan? Kita milih dulu Orang yang dia begitu Bener ya? Step kedua Kita sudah lewatin Orang ini bukan hanya diizinkan mendekat Tapi bisa mengerti semua kehidupan kita Diizinkan untuk masuk dalam kehidupan kita Waktu pas pacaran Ingat gak sih? Ya tau? Baik-baik yang ketiga Kita yang berjanji nih Pernah berjanji? Laki-laki pernah berjanji disini? Yang sudah kawin? Pernah berjanji? Pernah ya? Kita yang berjanji Kita lewatin semua tahap ini tuh Supaya Kita bisa dapet Bisa bersama-sama dengan orang ini yang kita sebut sebagai pasangan kita Ya tau? Kita nih yang kerjain semua ini Bener gak? Kita Itu kita semua gitu Tapi masalahnya adalah Dan udah disyumpul Bapak mendeta sudah Sudah Memberkati One way ticket Kita yang lewatin ini semua kok Tanpa kita sadari bahwa sebenarnya Semuanya itu Mengandung Kita gak baca term and condition nya Waktu pas Kita Merit Term and condition Apa teman mengenakan condition nya? Apa teman mengenakan condition nya? Apa teman mengenakan condition nya? Ayo Thank you To be mama To have to hold From this day forward For better and for? Worse Pernah ngalamin? Worse Pernah ngalamin? Worse 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 Poor Poor In sickness And in Hell To love and to cherish Till Tau gak Ada term and condition nya ini? Makanya buat anak-anak muda yang belum kebablasan Cek dulu term and condition nya Jangan izin dengan siapa-siapa mendekat Kalo 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 keliatan banget gitu kan Dari luar aja udah keliatan Waduh Berangasan Waduh Jangan Jangan dikasih dekat gitu kan Karena kalo sudah begini sudah Sudah selesai Treatment nya seorang pendeta Kalo masih pacaran Sama sudah menikah gitu Itu beda banget nanti Treatment nya beda banget Kalo masih pacaran Sudah kamu bisa putus ya Kamu bisa pilih Masih banyak lah laki-laki Tapi dia jodoh dari Tuhan Jodoh dari Tuhan gak bakal ngumpul kamu Itu masih bisa Tapi kalo sudah kawin Dia pukul pak saya pak Itu jodoh kamu Dia pukul saya pak Kamu yang pilih Dia pukul pak Kamu sudah jadi satu Dia pukul pak Kamu sudah satu daging Treatment nya beda Makanya mumpung masih bisa pilih Pilih lah yang baik For better or for worse For each of the poor In sickness and in health Sekarang masih Sekarang masih Sekarang jadi gay Tapi mulut ini Pernah berjanji Dalam sakit Maupun dalam sehat Tapi dia sekarang jatuh miskin Malah Yang gea aja mesti bertahan Apalagi cuma jatuh miskin Bener gak? Bener gak? Bener gak? Yang gea aja mesti bertahan Apalagi cuma jatuh miskin Till death Dua sepatu Sampai kapan kita bertahan? Sampai maut memisahkan kita Itu Janji Yang keluar dari mulut kita Di hadapan Tuhan Di hadapan saksi Di hadapan flowering Di hadapan toko kembang Di hadapan semua Kita berjanji gitu loh maksudnya Itu janji kita nih Jadi Akhirnya dua sepatu Ini nih Yang usih Kita waspadai For worse Apa sih artinya? For worse? Poor quality Lower standard Unhappy Pernikiran kita happy gak sih? Kalau enggak Jangan jadikan itu alasan buat bercerai Gak bisa Jangan jadikan itu alasan buat kita marah-marah Sama pasangan kita Gak bisa Mulut pernah dijanji loh Less well Skillfully Orangnya on banget sih Diajarin lama banget Gak bisa Sudah Sudah Jangan jadikan itu More Serious And unpleasant Situation Unpleasant Situation Keadaan yang gak menyenangkan Gimana kalau Ini suami Edan banget Bawa pulang cewek lain Masuk ke rumah tidur diraja kita Kita disuruh tidur di luar sofa Kejadian 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 Gimana kalau kayak gitu? Un unpleasant Situation Ini termasuk dalam kata Four words Four words itu Ada disini Four words Jadi Kalau ada ini Kita pernah ngomong begini Well Tidak 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 Sampai Sampai disini Bapa Maksudnya Dapet? Ya Kasih ini balesan berjanji Sebeksa tahun yang lalu ya Tidak 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 Apanya terus 26 27 28 Tahun yang lalu Saya 11 tahun yang lalu, mau jalan 12 tahun yang lalu, Doni mungkin 15 tahun yang lalu, Om Myung mungkin sudah 30 tahun yang lalu, Mungkin nggak tahu, Pak Iskandar mungkin sudah belasan tahun yang lalu juga, Cidesi mungkin juga sudah belasan tahun yang lalu, Pak Willian mungkin sudah 20 tahun yang lalu, Doni mungkin sudah hampir 15 tahun yang lalu. Kita semua kenal Cidesi, kalau ada salah satu bikin worse, bikin poor, bikin sickness, till death, it was a part. Apa hubungannya sama ini? Layakkah kita marah dengan begitu banyak step yang sudah kita lalui, bukan cuma laki, perempuan juga? Dia ngijinin kok si laki, si playboy kelas anak ini masuk mendekat dalam hidupnya, dia ngijinin bahkan dia carinya di diskotik gitu, maksudnya kayak begitu, begitu kan dia juga yang mengijirkan gitu kan, nggak semuanya salah laki dong, Chris. Gitu ya, orang dihengin sih, dari pacaran sudah ngukul, kok masa diterusin ke dalam pernikahan, sudah di sil jadi satu, udah, till dan 2 sempat, nikmati lah. Kalau dari pacaran sudah ngukul, yang people, putusin aja. Mau segerang tengah kekuan orang, sengsara. Seumur, dituangnya dengan, kalau nggak gimana, kalau sudah ngukul, ADRT. Parahnya lagi, laki-laki nih, mewakim pukul, istri makin gak bisa apa-apa. Makin dipukul, makin, orang tuh kalau di, di, apa ya, di, 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 di kasih pensi yang tinggi terus gitu ya, nggak bisa mencapai potensi maksimal ya, bener gak sih? Makin dipukul, makin marah, makin ngamuk, ngamuknya makin kencang, makin lama, ADRT-nya makin lebih menjadi-jadi gitu kan. Kalau dia tanya, where is your best performance, mana, you have to act like a wife because you want a wife. You have to act like a wife. Acting dong seperti seorang wanita, seperti seorang istri, acting dong. Bagaimana dia bisa acting seperti seorang wanita, kalau setiap hari kita marah-marahin. Saudara, yang paling pertama dia mesti pelajarin adalah self-defense, bener gak? Diparahin terus, ditabokin terus, ditamparin terus, mereka gak bakal mau belajar jadi-jadi wife yang bagus dulu. Best performance-nya tunggu, itu pelajaran nanti. Sekarang pelajaran sekarang adalah self-defense, bagaimana cara gue bisa bertahan tiap hari, temu sama orang kayak begini, yang tiap hari nukulin di depaku. Laki makin bingung, istrinya kok makin begitu. Gak bisa ngapang, masak, gak enak, tadinya padahal kopi handal gitu kan, gak bisa gitu. Kenapa? Karena dihantem terus. Please laki-laki, disini gak ada lah laki-laki yang model babar kayak begitu. Amin, kenapa? Orang dunia tau, mumpul perempuan tuh bencong, udah gitu aja. Apalagi orang Kristen, mumpul perempuan bencong banget gitu. Gak peduli seperti orang tua atau orang luar. Gak tau orang luar. Where is your best performance? Jadi gini, kalau seperti Yurus marah sama Tuhan gara-gara pohon jarak itu, lah kamu gak nganem, kamu gak nyiram, kamu gak ngapa-ngapain pohon jarak gitu, gitu kan. Jangan kongkren, layakkah engkau marah? Kalau kita gak pernah mendoakan istri kita, kalau kita gak pernah mengusahkan yang terbaik buat istri kita, kalau kita tidak pernah mengasihi istri kita, laki-laki, please, denger nih. Kalau kita gak pernah, gak pernah jadi imam buat istri kita, kalau kita sebagai laki-laki gak pernah menghasilkan itu semua, gak layak buat marah, saudara. Begitu kau marah, ngadu kekomplein kepada Tuhan, yang Tuhan urus adalah diri kita sebagai laki-laki. Saudara-saudara? Making sense? Peseng gak? Loh gak pernah, dia urus. Dia urus, kenapa kan urus seponjang? Komplein. Akhirnya Tuhan bilang gitu, lah, ya kan kau marah. Ya, kadang-kadang. Wanita-wanita kadang-kadang itu, kenapa yang bisa mencoba. Untung hati ini, dibuat oleh Tuhan. Made by God. Ini kalau hati made by China, made in China udah hancur berteping-teping dari dulu. Kalau, untung hati ini buatan Tuhan, jadi bisa tahan sampai, bisa kuat sampai sekarang gitu. Kalau ini hati buatan China, sudah hancur dari kapan-kapan gitu kan. Benar-benar, laki-laki, please. Jangan bilang gitu lagi. Tanaman aja ya, tanaman itu kalau, iii, tubuh ya, tubuh ya, tubuh ya, buahnya manis ya. Manis itu buah. Benar gak? Ya gak? Ya kan? Istri kita juga mungkin, kita bentak. Kita tanya best performance-nya di mana. You should take. Like a wife. Ya gak bisa lah. Gitu ya. Marah adalah cara yang paling miskin untuk menyelesaikan persoalan. Begini, orang itu kalau masih punya cara lain untuk menyelesaikan persoalan, dia gak akan pilih cara marah. Benar gak? Tapi, kalau sudah tidak, sudah kepepet, sudah tidak punya cara lagi, yaudah marah kan jadi pilihan. Sedangkan, marah itu adalah cara yang paling miskin untuk menyelesaikan persoalan. Kenapa paling miskin? Karena ada side effects-nya. Side effects-nya jauh lebih berbahaya daripada probabilitas keberhasilan yang didapat. Side effects-nya lebih banyak. Dan side effects-nya itu menghancurkan. Dimarahin, 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 dimarahin. Bukannya belajar nih anak, tapi malah jadi gak karuan sifatnya. Side effects-nya paling lanjut, Ben. Bahannya marah adalah solusi yang paling paling miskin. The pity is way to solve the problems. Lanjutin. Karena paling miskin itu jadi, bahkan usahakan marah menjadi pilihan terakhir untuk sebuah persoalan. Selalu ada cara, tuh, untuk mengatasi persoalan, tuh, gitu kan. Ya kan. Kadang-kadang kita kurang hikmat aja sih buat menyelesaikan persoalan apa, gitu. Kadang-kadang kita pakenya langsung marah, gitu. Padahal kan sebenarnya masih banyak cara lain, gitu. Soalnya kita mau nombor anak, kita mau nombor suami, kita mau nombor istri, kita mau apa gitu. Ada cara-cara lain, gitu kan. Kalau marah, ya, jadikanlah itu pilihan terakhir, gitu. Supaya, apa, side effect-nya itu itu juga terjadi yang menghancurkan dalam kehidupan orang itu. My people are destroyed for a lack of knowledge. Ini, apa, ayat yang Pak Agret timbulkan dua minggu lalu. Umatku binasa karena kurang pengetahuan. Di dalam Alkitab terjemahan lain, because you have rejected the knowledge. Kita yang reject, gitu. Firman Tuhan disampaikan setiap minggu, tapi kita reject, misalnya gitu. Ya, kan, ada seminar kita reject, gitu kan. Ada pembelajaran apa, gitu, kita reject, kita mau datang. Semua yang akan begitu, kita reject, because we reject the knowledge. Makanya jadi kekurangan hikmat. Kalau kekurangan hikmat, senjatanya nggak banyak. Senjatanya yang tidak. Marah itu. Padahal marah adalah yang paling miskin. paling menghancurkan. Sebenarnya. Gitu ya. Jadi, buat, apa, tim Sunday School, guru-guru sekolah minggu, please, tolong. Buatlah, maksudnya, equip kehidupan kita supaya, supaya kita bisa jadi guru-guru Sunday School yang punya banyak cara, untuk menangani anak, gitu. Supaya, nggak melulu, kena omelan, gitu. Karena kalau nggak, nanti repot. Anak ini bisa, bisa, makin ke gereja, mungkin kepahitan sama gereja, gitu. Udah dimarahin di sekolah, dimarahin di Sunday School, gitu kan juga. Buat mereka juga, juga bahaya, gitu. Jadi, buatlah marah itu jadi pilihan terakhir. Kalau sudah sampai, nggak tahu bagaimana caranya, yaudah marah lah, marah yang direduce tension, gitu. Marah lah yang diturunin, gitu, ya. Oke, sekarang, saya sadar tau, sikatan dari ini, tau ya? What good? Jesus good. Tujuan Yesus, ke dunia ini ada dua, sebenarnya. Yang paling pertama apa? Menyelamatkan, bersama manusia. Menyelamat manusia, gitu ya. Supaya, supaya ini semua bisa, berhubungan lagi, kepada, kepada Tuhan, gitu. What would Jesus do? Kira-kira Yesus ngapain? Yang kedua adalah, tujuan Yesus datang ke dunia adalah, jadi manusia, 100% manusia, 100% Tuhan, adalah apa? Supaya memberikan teladan bagi kita. Bisa loh, jadi manusia 100% tapi tidak berdosa seperti Tuhan Yesus. Bisa loh, marah-marah tapi tidak berdosa seperti Tuhan Yesus. Bisa loh, ngatasi persoalan tapi tetap keep calm, gitu. Ya, itu tujuannya juga, gitu. Maksudnya. Jadi, what would Jesus do? Kira-kira, kalau ketemu orang farisi, Tuhan Yesus labrah marah-marahin gak? Kira-kira, kalau Yesus ketemu sama anak-anak, Tuhan Yesus marahin gak? Kira-kira, kalau kita ketemu sama, Tuhan Yesus ketemu sama pelacur, gitu kan, Tuhan Yesus marahin gak? Kira-kira, kalau Tuhan Yesus ketemu sama orang yang pelit, Tuhan Yesus marahin gak? Kira-kira, kalau Tuhan Yesus ketemu sama pesakitan, Tuhan Yesus marahin gak? Kita kan mesti revert ke situ Itu benar-benar kita bacaan kita Supaya kita bisa mengerjakan Apa yang Tuhan Yesus kerjain Bener ya? Supaya apa yang ada di dalam kitab ini Supaya kita bisa terapkan Kita bisa apply dalam kehidupan kita Apa yang Yesus harus melakukan? It's supposed to be equal with what Christians do Apa yang Yesus kerjakan Makanya perlu ada perlindungan Tuhan Yesus ngapain ya Tuhan apa Tuhan Gimana Tuhan solusinya Tuhan gimana Tuhan gimana Tuhan Sehingga kita ngerti Kita punya senjata lagi Kita gak pakai marah dulu sebagai senjata Tuhan Yesus ngapain Itu seharusnya equal Sejajar dengan apa yang Christians do Kalau Tuhan Yesus gak tempeleng Orang yang kasar sama dia Then why should we Tempeleng orang yang kasar sama kita Kalau Tuhan Yesus diludahin gak kenapa-napa Then why we as a Christians Kita marah kalau kita diludahin orang Tapi kita bukan Tuhan Nah tapi kan ada ayat Ayatnya bilang Karena itu harus harus sempurna Sempurna disini Teleos Dewasa Sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna Makanya itu ada ayat Kalau kau ditampak Tipe kanan Masih lagi pipi kiri Jangan balas dengan marah Karena marah kita adalah marah yang ber Dosa Kalau Tuhan marahnya tidak ber Dosa Sinless Kalau kita sinful Penuh dengan teman-teman kejahatan yang lain Begitu marah sudah langsung merencanakan Bagaimana cara balas dendam Bagaimana cara supaya Nuju keturunan gitu Dia ingat sama What would Jesus do should be Sama dengan apa yang Christians do Amin saudara Jadi gini Semua kan kita belajar dari Tuhan Yesus Belajarnya daripada aku Karena aku yang mahluk Gitu ya Kita mesti belajar nih Yesus apain ya Yesus bagaimana ya Yesus mengerjain apa ya Kita sebagai Christians Kita sebagai umat Kristen Kita sebagai orang percaya Kita juga mesti mengerjain yang sama Makanya itu perlu ditambah-tambahkan tuh hikmat dalam hidupan kita Supaya Kita gak pakai marah sebagai Senjata mutakhir Laki-laki itu kalau sudah gede Kuat gitu kan Apa Sudah jadi laki-laki Sudah jadi kepala rumah tangga Gitu kan Kalau gak punya senjata lain Kalau gak punya hikmat yang lain Yang dari Tuhan Bagaimana cara dia ngakir Marah sudah Orang itu Senjata aja Satu-satunya Benar gak Punya otoritas Punya kuasa Orang lain harus denger Orang lain Anak harus nurut sama dia Wah apa lagi Ya marah lah Karena itu cuma satu-satunya Senjata yang dia punya Makanya tahun ini Tahun hikmat Kita mesti tambah-tambahin hikmat Ada cara-cara yang berarti Supaya Supaya kita bisa Apa Ngatasin Problem If you are patient in a moment of anger Then you will escape 100 days Of sorrow Kaim di Muhabel Satu kejadian itu Buat dia Melalami penderitaan Banyak Jadi pelarian Kalau aja kita bisa bersabar Kita terselamankan dari Hundreds day Of sorrow Jadi pikirin Kalau mau marah Sudah di reduce Bill tensionnya Marahnya punya solusi Set efeknya bagaimana Terutama kepada pasangan Satu-satunya Boundary Yang kita mesti Agak benar-benar itu pasangan Karena itu yang kita dijadikan satu Kita sama pekerjaan kita Kalau kita sebagai bos Gitu kan Saudara Bobotnya saudara Marahin karyawan saudara Sama bobotnya saudara Marahin istri saudara Itu beda banget Kita gak dibawah dari Kita cuma terikat kontrak Kerjaan aja Tapi kalau sama Tuhan Sama-sama pasangan kita Itu dibawah dari Sama ikatan perjanjian Bobotnya kita marahin anak Dengan bobotnya kita marahin spouse kita Dengan marahin pasangan kita Itu beda Levelnya Lebih berat bobotnya Kalau kita marahin Istri kita Suami kita Boleh istri yang kacau bang Ada juga Tuh laki loh Lakinya Habis Gitu Ada juga Ketemu juga disini Ya kan saudara Udah jauh-jauh Kau Australia Saudara Udah gak ada-gak ada lagi Cerita-cerita model Gitu disini Ketemu loh saudara Yang model Barbara Gitu Ketemu udah jauh-jauh Di Australia Negara yang bagus Oh beautiful city Beautiful city Ketemu Masalahnya Ingat Berapa saat yang kita sudah harus lalui Dan kita izinkan Supaya Kita bisa bersama-sama dengan spouse itu Dan sudah ditanggungkan Disil Cuma Tuhan Disil Dengan ikatan pernikahan Gitu kan Sudah 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 Jangan dibentak lagi Jangan dikasarin lagi Jangan di Jangan di Di workout lah Di workout lah Gitu kan Supaya Kita gak ngalamin hal yang Buruk Amsal 14 Amsal 17 Yang tadi dibilang Siapa langas naik darah Berlaku bodoh Tetapi orang hijau sana Bersabar Jadi kalau kita mau cepat parah Wah Mungkin di pemandangan Tuhan Kita bodoh kali ya Kenapa sih dibilang bodoh Kenapa sih dibilang miskin Tadi kan anger adalah Salah satu cara yang paling miskin Untuk mengatasi persoalan Kenapa sih Ya karena itu Karena efeknya lebih banyak Makanya Alkitab bilang Ada hikmat Kenapa kamu harus bodoh Ada hikmat Kenapa mesti naik darah duluan Ada hikmat Kenapa harus langsung Anger langsung marah Yang keluar Kenapa senjata nya harus langsung itu Ada yang lain Saya Suka bikin game Buat saya sendiri Bikin game nya gini Menurut saudara-saudara Worth it gak Marah karena 10 dolar 20 dolar Worth it gak Marah karena 10 dolar atau 20 dolar Enggak Berarti Enggak Enggak ya Lalu sekarang Kalau saudara dateng ke restoran Misalnya gitu ya Ini yang games yang saya terapkan Lalu saudara dateng ke restoran Saudara pesen sok butut Yang harganya 10 sampai 20 dolar Sok butut itu tiba-tiba dateng Basi Seperti jawaban saudara tadi Saudara gak ngerti Marah dalam Untuk 10 dolar atau 20 dolar Misalnya gitu ya Saudara kira-kira ngamuk gak Tapi sok butut basi Sama 10 dolar 20 dolar Sama Konsep gue gak Dekat jawaban segita Luisi lagi Marah gak Karena kelas saya Makan yang masih 10 sampai 20 dolar Saya bilang Aku tidak mau marah Di restoran Karena kelas makanku Masih 10 sampai 20 dolar Gitu ya Gak tau kalau sudah 200 dolar Di hotel Di hotel Gitu kan Gak tau Belum teruji Karena belum pernah Pakal disitu Tapi kalau sekarang Gak mau marah disitu Kenapa gak Waktu itu cuma 10 dolar Gue ngamuk Cuma 20 dolar Ngamuk Apalagi itu basi Apalagi kalau cuman kelempekan Kurang garam Lama Ya gak berarti Kalau menurut saya gak berarti Tadi saya pernah bilang Gak-gak 10 dolar 20 dolar gak berarti Cuman marah Bener ya Ya tak Ya sudah Ingat nama restorannya Gitu kan Sudah Jangan ke situ lagi Pergi ke tempat yang lain Masih banyak Sobbutuh yang lain Bener ya Dan enak-enak juga Saya sudah tidak mau Marah Saya kadang-kadang melihat Chloe itu Chloe kan karena Lebih banyak kreatif Gitu kan Gampor lah Macem-macem Gitu kan Kadang-kadang melihat Kamar anak saya itu Itu dibampor Dimana-mana Gitu kan Pensil Di mana-mana Kan kepingin juga dong Maksudnya Dia juga punya tanggung jawab Pensil kamar dia sendiri Gitu kan Kepingin Saya mikir Gimana caranya Tuhan Tuhan diomelin Terus Ya kasihan juga Gitu kan Maksudnya Menghabat kreatifitasnya Dia Sedangkan saya sebagai orang tua Aku juga mesti macu Dia punya kreatifitas Gitu kan Akhirnya ya Saya bikin game juga Buat dia Chloe Papi mau bikin game Game-nya apa Game-nya Kita bikin Lomba Lomba Bersihin kamar Bersihin kamar Setiap hari Selasa Dan setiap hari Jumat Kita Nilai Kamar siapa yang paling rapi Saya bikin gitu Tanpa perlu disuruh-suruh Zadar Ngumpet-ngumpet Beresin kamar Sama Colin Colin kan kena dengar Gila Eh you know what Hari ini kita mesti beresin Lama Jangan bilang bilang papi Nanti biar papi kalah Uh diberesin Beresin kamar Gitu kan Saya punya dua hari Dimana saya gak usah Ngomel-ngomel Tapi anak kerjain Setiap Selasa Setiap Jumat Kadang-kadang saya kalah Kadang-kadang Saya menang Ya biasa Anak-anak Juga beresin kamar Tapi beginilah Nanti ada hadiahnya Hadiahnya apa Hadiahnya Boleh pilih Restorannya dimana Gak usah ngamuk-ngamuk Gak usah ngomel-ngomel Si anak ngumpet-ngumpet Beneran Kalau kita ketemu caranya ya Si anak ngumpet-ngumpet Saudara untuk melakukan pekerjaan yang baik Buat kehidupannya Kita gak usah seterasa Karena kalau kita marah Ya belum tentu hasilnya bagus Yang pertama Yang kedua Set efeknya itu bahaya banget Yang ketiga Belum tentu Dia juga bertumbuh jadi anak yang rapi Belum tentu Oke dengan cara kayak begitu Sudah Setiap minggu Kita bisa nikmati Dua hari kamar Ada hal-hal yang sebenarnya Jadi kita bisa pakai hikmat Tahun ini tahun hikmat Pakai hikmat Kejar hikmat Supaya Supaya kita jadi Jadi orang yang Jadi orang yang Gak usah marah Gak usah apa 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 Jadi bagus Satu hari nanti Kita bisa lihat Mereka bertumbuh jadi Anak-anak yang kreatifitasnya Tidak terhambat Dari anak kita Kita poin apa Jadi jangan marah-marah Satana Ini saya sudah memutuskan Tidak mau marah-marah Di restoran Tolong jagain saya Tolong jagain saya Jangan malah dikompor-komporin Wah itu mah udah kerewatan Bahasih Wah Tau marah Itu Gak benar itu Jangan dikomporin kayak gitu Saya ini ngejaga-jagai diri saya sendiri Supaya game itu bisa menang gitu Jangan dikomporin gitu Ya tapi saya juga mau dong Kalau kita lagi jalan sama-sama Sebagai apa Sebagai gereja Kita suka makan bareng-bareng gitu Tolong jangan ngamuk-ngamuk Malu pendetanya Malu 10 dolar 20 dolar Ngamuk-ngamuk Kan malu gitu ya Bener ya Nah kecuali kalau nanti kita makan di Hilton 200 dolar Seorang gitu Nah kita baru tuh Tes lagi tuh kita punya Kita punya anger management tuh Sudah berhasil Apabila Betul 10 dolar 20 dolar Masa marah gak worth it Bener ya Jadi saudara Kita harus ingat Jangan sampai Kita malah Berusaha untuk Memperbaiki sesuatu Dengan cara Memperbaiki sesuatu Dan sebenarnya itu kita Memperburuk Segala sesuatunya Kita marahin Kita rasa bahwa kita itu Memperbaiki dia Tapi sebenarnya kita sedang memperburuk Kehidupan Belajar dari firman Tuhan Belajar dari apa yang Yesus kerjain Apa yang Yesus tak buat Ini kan buat kita jadi orang tua Yang Yang anak Walaupun kita mati Anak kita akan ingat You are a liaccai parent Atau liaccai You are a very liaccai parent Sekitu Engkau adalah bapak yang paling luar biasa Kita sudah mati puluhan Anak kita bisa tetap bilang Bapak gue Emak gue Tidak seperti keadaan Saya Terjadi Amin Mari kita pakai diri-diri Saya berharap Ini sesion yang Bisa Membawa kita Jadi pribadi yang lebih baik Kita berharap Christus tuh gak dikit-dikit marah-marah Tuhan kita gak dikit-dikit marah-marah Tuhan kita gak marah Gara-gara kekurangan makanan Tuhan kita gak marah Gara-gara kekurangan uang Tuhan kita gak marah-marah Gara-gara kekurangan Kekurangan macem-macem Tuhan kita gak marah Gara-gara dihiangatin Yudas Tuhan kita gak marah Gara-gara Di Apa Dikerjain sama Siapa aja Tuhan kita gak marah-marah Gara-gara Dia disiksa Dan lain sebagainya Kita belajar dari Tuhan kita Mungkin levelnya gak bisa seperti Tuhan Tapi minimal ya ada progres dalam kehidupan kita Sehingga nanti orang-orang yang Yang apa yang Ada dalam kehidupan kita Mereka bisa merasakan berkatnya Ini loh Christians This is Christians Because Christians do what Jesus do Christians do what Jesus did in his life Benar gak saudara? Orang Christian mengerjakan apa yang Yesus berjalan dalam kehidupan Saya benar-benar ini bisa berganti Saya bisa menikah tolong Pak Terima kasih buat teman-teman Doa-doa saudara Sisa Pak Adi sudah di-grantir Jadi minggu depan Minggu depan kita jadi natalan Jadi natalan Ya selanjutnya begini